Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan inilah perdoman kita yang paling baik Yang bahkan langsung dipraktikan oleh Nabi SAW Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Maka saat masuk pembawa nilai itu disebut dengan fatuh makan. Fatuh makan. Islam masuk Espanyol. Esbania. Maka disebut dengan fatuh al-Andarus. Fatuh Esbania. Bahkan diterunkan ayat sebelum masuk itu dengan kalimat yang sama persis. Dan dengan nama ayatnya. Surah ke-48 Surah Al-Fatuh. Inna fatahna laka fathab tubina. Fatah dalam bahasa Arab. Itu bukan sekedar membuka. Dari kata fatahat. Yaftahu fatih. Fathan. Miftahan. 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 Berarti membuka segala yang baik-baik. Fatahat. Yaftahu. Membuka semua yang baik-baik. Orang yang disebut dengan fatih. Sifat yang tambah tak di ujungnya menjadi fatihah. Kenapa surah pertama dalam Al-Quran dinamakan dengan surah Al-Fatihah? Karena surah ini berisi pembuka pada semua yang baik-baik. Al-Fatihah membuka ibadah dalam solat. Al-Fatihah membuka semua runtutan surat dalam musha. Dan Al-Fatihah semua isinya jika diambalkan akan membuka semua jenis kebaikan yang kita harapkan dalam kehidupan. Orang sakit baca Al-Fatihah dengan benar bisa disembuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang sulit rizki mengamalkan Al-Fatihah bisa dipercepat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang kesulitan dalam hidup mengamalkan Al-Fatihah dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Fatihah tidak disebut dengan Fatihah kecuali pembuka dalam setiap diri-diri kebaikan. Di seakan-akan Quran memberikan pesan. Umat Islam itu datang kemanapun, hidup di tempat manapun, tidak boleh dia masuk ke setiap tempat kecuali dia membawa semangat dan spirit kebaikan di tempat yang dia datang hidup. Sambil contoh, teman-teman kenal Umar bin Khattab? Saya dua kali ke Torea ini, cuma baru di sini ada yang kenal Umar bin Khattab. Kenal di mana mas? Tapi masih agak lumayan. Saya suka bumi, kebundun ya, ada yang kenal Fir'aun. Kenal Fir'aun? Kenal katanya. Hampir-hampir saya berhenti cerah bangun. Teman-teman sekalian, Islam saat masuk ke Mekah, masuk di kalangan Jayiriyah, tidak diturunkan di Romawi yang sudah maju, bukan di Persia yang sudah punya kekaisaran. Kenapa tidak diturunkan di Romawi dan Persia? Kata para pakar sejarah untuk membuktikan kemuliaan ajaran Islam, sehingga ke depan tidak ada orang berkata, pantas maju, karena Romawi sudah maju. Pantas bagus, karena Persia sudah berkembang. Tapi Allah memutus Nabi Muhammad SAW dengan risalah Islam, masuk ke komunitas tersebut, Jum'an Jajiriyah. Jadi, ada Jahlun, ada Jahil, ada Jahiliyah. Itu beda. Jahlun, bodoh. Jahil, orang bodoh. Jahiliyah, apa tak di ujungnya, itu mencapai kebunca keduanya. Sudah bodoh, buatnya orang-orang bodoh. Bodoh yang dimaksudkan, bukan bodoh tak punya pengetahuan, tapi lebih karena bodoh, tak punya kemampuan untuk membedakan mana baik, mana buruk. Jadi, karena tak punya kemampuan membuat baik, maka semua tingkat keburukan kumpul di situ. Kalau Anda ingin cari pemabung paling hebat di muka bumi, Jahiliyah, Budama. Saya mau kasih berita aja sedikit ya. Jaman Jahiliyah itu, pemabung paling pemula, paling pemula, itu sehari 5 kali pemula. Pemula. Pemula dengan kata. Jadi, kalau sekarang ada yang maguk, 3 kali sehari, masih kalah, Mahjahiliyah. Mana? Umar tadi, sebelum datang cahaya Islam, itu pekerjaan paling favoritnya setiap siang. Dia naik ke puncak gunung, puncak bukit paling favorit, namanya Jabal Kubis. Sekarang kalau teman-teman datang, insyaAllah yang belum memerah haji, kita berdoa dipercepat, insyaAllah. Cukup dengan amin, magung. Nah, bukannya sekarang, siapa? Anda menangkat, dari zam-zam sebelah kanan, atasnya dari tanah raja, itu namanya Jabal Kubis. Itu Jabal paling prestisius, bukit paling hebat. Jadi, setiap ada yang naik ke sana, itu menandakan dia penguasa di wilayah itu. Maka Umar, pekerjaannya tiap siang, itu naik ke atas bukit, dia tak tahu semua orang yang ada di sini. Kata Umar, siapa yang merani dengan saya? Kita bertemu di bukit. Tapi sebelum naik ke situ, pamit dulu pada ibu yang telah melahirkan dia, karena dia akan pulang tanpa nama. Umar. Ada lagi yang kedua, Darshan. Pemimpin para Bogar, sejak lihat. Bahkan kampungnya, disebut kampung Bogar, namanya Gifar. orang ini namanya Junduh bin Junada. Tak pernah ada orang lewat ke Gifar, kecuali musti stor. Kalau tak stor, kalau bukan barang dagangan hilang, nyawa malayang. Junduh. Tapi tahukah anda apa yang terjadi? Datang Islam dengan ajaran keindahan. Masuk Nabi membawa senyuman. Masuk Nabi membawa perdamaian. Masuk Nabi mengajarkan kejujuran. Masuk Nabi mengajarkan kedisiplinan. Masuk Nabi mengajarkan toleransi. Umar yang tadinya keras, cuma takut dengan dua huruf dalam Al-Quran. Begitu lewat ke tempat saudariknya, tiba-tiba terdengar kalimah Taha Junduh. Junduh. Ma'an zalna alayka al-Qur'ana li tashkak. Hanya mendengar dua huruf Taha, menjelbak dalam hatinya penasaran, datang pada Nabi SAW untuk belajar. Begitu menatap Nabi dengan kaliputannya, langsung mengatakan, Ash'adu an la ilaha illallah. Wa ash'adu anna muhabbadah rasulullah. Umar. Junduh bin Junada, satu kali tanteranjat pada dirinya. Sampai kapan saya akan jadi seorang bekal? Sampai kapan saya akan jadi seorang kriminal? Dapat informasi ada orang baik di Mekah, datang dari Jifara ke Mekah bertemu Nabi. Hanya dalam satu tatapan pertama ketika melihat Nabi, disenyumi oleh Nabi, disampaikan kalimat tebut, tiba-tiba apa yang terjadi? Ash'adu an la ilaha illallah. Wa ash'adu anna muhabbadah rasulullah. Kata Junduh bin Ya Rasulullah, tolong wasiatkan pada saya. Kata Nabi, sekarang kamu pulang, praktekkan ajaran Islam dengan baik. Kata Junduh bin Ya Rasulullah, saya tidak akan pulang kecuali mengikralkan syahadat di depan keaman. Kata Nabi, jangan lakukan dulu sekarang, karena saat ini banyak orang yang tidak senang, karena mereka belum paham, khawatirnya nanti kau dipukul oleh orang dan menerima. Apa jawab Junduh? Ya Rasulullah, saya ini membegal bertahun-tahun terang-terangan. Masa syahadat sembunyi-sembunyi? Ya Rasulullah, saya ini membegal terang-terangan. Masa syahadat sembunyi-sembunyi? Maka datang dia ke depan kanbah, dia dikankan, Ya Ma'asyarah Quraishin, Ashadu anna ilaha inullah, wa Ashadu anna Muhammad wa sallamah. Hei orang-orang Quraish, saya bersahadat, kalian mau apa? Maka mereka datang dipimpin Abu Jahal, kami mau pukul, dipukul kemudian sampai berpiksa. Datanglah Nabi bin Abi Walid mengatakan, jangan sakiti, jangan teruskan. Orang ini berasal dari kifar, kalau waktan, dia celaka negara kita. Maka ditinggalkan, kemudian Junduh bin Junada, singkatnya dia pulang ke kota kifar. Sekarang perhatiannya, ketika Nabi hijrah ke tempatan Madinah, apa yang terjadi? Pelan-pelan kemudian, selama sekian tahun, tiba-tiba Madinah heboh dengan tapak-taki yang mengguncang Madinah. Begitu dilihat orang keluar semua, melihat ternyata Junduh bin Junada, sudah membawa sekampung divan yang tukang begal semua, masuk Islam, dan dibuktikan di hadapan Nabi SAW di Madinah. Karena peristiwa ini, diabadikan namanya kemudian dengan nama daerahnya. Kalau Anda membaca sebuah riwayat, menemukan kalimat Al di depannya, ujungnya I, itu menunjukkan nama daerah, bukan nama orang. Karena dia berasal dari kifar, maka tambahkan Al di depannya. Al-kifar, ujungnya jadikan I. Al-kifari, berasal dari kifar. Disebutkan kunyanya, bernama Abu Dar, disingkat Abu Dar Al-gifar. Kalau teman-teman menemukan Al-I, Al-I, itu bukan nama orang, itu daerah. Contoh, pernah dengar Imam Al-Bukhari? Itu bukan nama asli. Nama aslinya Muhammad, punya bapak namanya Ismail, punya kakek namanya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Mughir, yang buyutnya Al-Berdizba. tinggal di kecamatan Jogha, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khurasan, negara Uzbekistan. Karena berasal dari Bukhara, dia datang memperkenalkan saya dari Bukhara, Islam sudah sampai ke tempat saya. Maka dia namakan Al-Bukhari. Anda misalnya asif dari Musan, Korea Selatan. Datang ke Mokak. Anak asif Al-Musani Al-Korea Selatan. Nah, kesan. Jadi prinsipnya, semua orang Islam itu, kalau sudah masuk Islam, pasti dibaikkan. Tak ada orang masuk Islam, tidak dibaikkan. Mantan Jega, jadi dari Ahli Hadith. Umar bin Khattab, yang tadinya kasar, tiba-tiba Allah Khattab, jadi pembesar yang luar biasa kebaikkan. Jadi kalau kemudian, spirit Islam datang oleh kita, datang kemudian Muslim ke Korea, datang ke Busan, datang ke Seoul, maka tidak disebut Muslim dia, kecuali membuka semua diri-diri kebaikan dalam kehidupannya. Karena itu, kalau anda buka Al-Quran, spirit Fatah ini, dirijikan oleh Al-Quran, dengan membimbing semua tubuh kita, dimanapun kita berada. Saya ambil contoh gini, silakan teman-teman cek, hanya ada di Al-Quran, yang memberikan bimbingan, pada semua anggota tubuh kita, dari ujung kepala, sampai ujung kaki. Dan ini kata Al-Quran, bawa kemanapun kita berada, buka, kata, mata, buka korang, surah ke-24, ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Silakan teman-teman cek. Katakan pada pria-pria yang telah beriman masuk Islam, maka gunakan matanya untuk melihat yang baik, yang tak baik, jangan lihat. Katakan pada perempuan-perempuan yang telah masuk Islam, sepanjang dia beriman, matanya hanya lihat yang baik, yang tak baik, jangan lihat. Saya mau gambarkan begini, kalau ajaran satu ini kita praktekan, satu saja, maka demi Allah saya katakan, semua yang kita kerjakan akan baik. Yang bukan punya anda, jangan lihat. Yang pekerjaan kita, itu yang pekerjaan. Kenapa sekarang banyak orang ke masjid, keluar dari masjid, tertukar sendal? Karena melihat punya orang, bukan punya dia. Kenapa sekarang banyak orang melakukan tindakan maksi ya? Coba anda cek. Hampir setiap hari kalau kita buka berita, apa yang kita baca? Kalau bukan pembunuhan, bukan penculikan, bukan tindakan teror, bukan perbuatan-perbuatan buruk, hampir kecil, minim sekali perbuatan baik yang muncul di berita saya. Kenapa? Karena tontonan-tontonan yang nampak itu, itu yang dilihat pada alat yang buruk. Sekarang sinetron yang kecil-kecil saja, saya mengajarkan keburukan. Kata-kata yang kasar. Adegan-adegan yang tidak baik. Karena sering yang dilihat yang tidak baik, maka berubah, lakukan menjadi berlaku dalam kehidupan. Kata Nabi, orang Islam yang baik, maka matanya hanya akan diarahkan untuk menatap yang baik-baik. Silahkan teman-teman cek. Turun ke mulut. Quran surah ke-49. Ayat 11 sampai dengan ayat 12. Ya Yuhalillahi Na'amanu. Hei orang-orang yang telah masuk Islam, kemanapun kau beraktifitas, dimanapun kau tinggal, gunakan lisanmu untuk berkata yang baik, jangan gunakan lisanmu untuk berprovokasi dan saling bersulisih sempet dengan yang lain. Kalau spirit ini kita bawa dalam kehidupan saja teman-teman sekalian, apakah anda yang di pusat? Anda yang di suruh? Anda yang di dalam negeri? Anda yang di luar negeri? Praktikan ayat lisan, maka Nabi Allah saya katakan, akan terdali cinta dalam kehidupan. Silahkan perhatikan kalimat Nabi. Kata Nabi, orang Islam dimanapun berada, pasti kata-katanya lain. Siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir, cukup katakan yang baik, kalau tak mampu dia diam. Cuma dua. Katakan yang baik, tak bisa diam. Akhirnya kata Nabi, kalau tak bisa berkata yang baik, diam. Jadi kalau ada orang Islam masuk Islam, dia beriman kepada Allah, tapi masih senang berkata yang kurang baik, maka ada yang bermasalah dengan keislamannya. Terus, pelan-pelan, turun sampai ke kaki. Buka Quran, surah ke-31, ayat 18, paling kisah bawah di Moser. Nanti kalau ada waktu, saya ajarkan sedikit, bagaimana menghafal Quran dengan cepat. Saya tunjukkan dalam 5 menit, Anda bisa hafal Quran 5 ayat, dengan nomornya, posisinya, halamannya. Nanti di ujung, sebelum kita tentu. Mau? Mau. Siap, insyaAllah? Siap. Tapi kita amalkan dulu yang berikut ini. Perhatikan kalimatnya. Orang Islam yang baik itu, dia berjalan di manapun. Dia melangkah ke manapun. Dia pergi ke manapun. Mau ke luar negeri, mau di dalam negeri, mau di kota, mau ke desa, maka dia akan berjalan dengan penuh kebaikan dan tidak pernah sombong dalam kehidupan. Itu yang kita butuhkan, orang Islam, kata-katanya baik. Orang Islam, pandangannya baik. Orang Islam, berjalan ke tempat yang baik. Orang Islam, pekerjaan yang baik. Sekarang yang kita butuhkan dalam hidup, di mana praktek Quran yang jadi bimbingan dengan semangat. Kenapa sekarang ditemukan ada orang Islam senang mencerah? Kenapa sekarang ditemukan ada orang yang mengaku muslim, tapi kakinya melangkah dengan cara yang tidak baik? Ini menunjukkan, ada semangat keislaman yang belum dipraktekan dalam kehidupannya. Satu. Jadi kita katakan sekarang, kalau ada orang yang mengajak untuk teror, tembak ini, buk ini, bunuh ini, dari Allah saya katakan, saya pastikan, itu pasti bukan ajalan Islam yang sesungguhnya. Bapak-Ibu sekalian, teman-teman, dulu waktu kejadian, buk di jalan Tamrin itu di Indonesia. Meledak kebisahan itu, terus sedang di lampu. Pertanyaan pertama dari jamaah, ustaz, apakah buk di jalan Tamrin itu termasuk jihad visabilina? Sebilang pak, seperti pengetahuan saya, jihad visabilina itu jihad di jalan Allah, bukan di jalan Tamrin. Itu kainannya berbeda. Jadi, ustazil orang keselamatan, kena kekerasan itu ustazil. Sekarang, tiba-tiba muncul, bom panci, bom pulkas, bom open. Banyak yang pakai pisau, dan yang pakai macam-macam. Demi Allah saya katakan, semua itu ustazil, muncul dari ajaran Islam yang benar. Dan dengan izin Allah SWT, tidak akan muncul di Korea ini, khususnya komunitas muslim di Indonesia. Sepakit InsyaAllah? Alhamdulillah. Satu, jadi kemanapun kita berada, bawa spirit fatah, bawa spirit membuka semua kebaikan, dan dengan riba Allah, akan diterunkan kemerkahan di tempat kita tinggal. Silahkan teman-teman cek, umat Islam itu, dimanapun dia berpijak sepanjang membawa prinsip ini, maka kemerkahan diterunkan di tempat itu. Contoh, teman-teman Nabi, itu dakwah di Mekah, 13 tahun. Yang masuk Islam kurang lebih 40 orang. Berapa orang? 40 orang. 13 tahun. Tapi kualitas yang masuk Islam ini, itu luar biasa. Ada Usman, ada Abu Bakar, ada Omar bin Khattar, ada Sayyidah Khadijah, dengan sahabat-sahabatnya mereka. Yang muda, ada Ali bin Abi Talib. Yang anak kecil, ada Ibn Abbas, ada Ibn Omar. 40 orang yang masuk Islam dalam 13 tahun. Tapi tahukah anda, apa yang diajarkan oleh Nabi kepada orang-orang ini, dengan semangat fatah tadi, setelah Nabi Wabat, setelah berhijrah ke Madinan, 40 orang ini, sebagian orangnya berpetualang, merangkat keluar dari wilayah Arab, tidak pernah mereka menginjak setiap tempat, kecuali membuka kepertahanan kebaikan di dalamnya. Contoh, Amal bin Nas jalan-jalan, ekspedisi ke Afrika Utara, perangkat dari Mesir, ke Libya, ke Tunisia, ke Al-Jaze, kemudian terus Marokko, nyemperang sampai berhenti di Damascus, Syaf, di Syria. Itu sampai sekarang, semua wilayah yang dilewati Islam. Mesir, Islam, Libya, Islam, Tunisia, Islam, Al-Jaze, Islam, Marokko, Islam, sampai ke Syam, Damascus, wilayah Syria, sekarang Islam. Nyemperang Syria sedikit, sebagian Spanyol nanti masuk ke dalam fatah Islam. Tapi yang paling pedih, apakah penang tercatat, Amal bin Nas datang bawa sujata, maksa masuk Islam? Tidak. Amal hanya membawa semangat fatah, datang membawa kebaikan, datang membawa toleransi, berhubungan dengan saudara di sekitarannya, dengan semangat. Itulah orang mengenal harikat Islam yang sesungguhnya. Jadi begitu kemudian berpetualan, tidak sampai beberapa waktu kemudian, daerah itu dengan sukarela menerima Islam dengan penuh kebaikan. Itulah fatah al-Islami. Satu. Dua. Sa'ad bin Abi Waqas, pernah ikut satu kali dengan rembongan beberapa syahabat, hijrah ke Habasyah. Rajanya Najasi, Nasrami. Yang kemudian Masri Islam. Sa'ad pada masa itu, sebagian wilayah Habasyah, sekarang dikenal dengan Ethiopia, ada sebagian yang akan mendagang ke wilayah Asia Timur, China. Di antara ekspedisi ini, adalah kemudian orang Islam yang ikut di dalamnya. Sampai tertiba kemudian, mampir di wilayah yang sekarang dikenal dengan Baros namanya. 414 km dari Medan, sekarang masuk wilayah Indonesia. Cuma singgah di Bahrus, singgah saja. Tujuan ke China. Apa yang terjadi? Tidak sampai beberapa masa, wilayah itu berkembang parang-parang Islam, sampai kemudian Nusantara menjadi Muslim. Indonesia, Filipina bagian selatan, Thailand selatan, Malaysia, Brunei dari Salam, rahim, sukunya-rafinnya. Semua pada ima istabat dengan baik. Apa yang dibawa oleh Sahab bin Abi Waqas pada saat itu? Apakah senjata? Tidak. Apakah ekspansi? Tidak. Hanya membawa nilai-nilai istabat dengan semangat atul istabat. Saya punya koleksi beberapa kitab-kitab suci yang baik. Lalu saya bandingkan. Demi Allah saya katakan, teman-teman, cuma dalam Al-Quran, kita punya kaedah toleransi yang sangat indah. Satu Quran, surah kedua, ayat 256, paling kini sebelah bawah di Muslim. Tidak boleh ada satupun orang Islam yang memaksa non-Muslim, saudara kita yang lain untuk masuk ke dalam Islam. Jika ingin masuk, silahkan tunjukkan nilai ke-Islam yang baik kata Allah. Quran surah ke-16, ayat 125. Kalau kita ingin tampilkan nilai ke-Islam, kita akan tampilkan kepada orang dengan jalan hikmat. Kata-kata yang baik, tindakan yang mulia, semangat untuk berbuat baik dalam kehidupan, sampai mereka berpanya bagaimana caranya mengenal Islam. Kita ajarkan. Tapi ketika Anda memaksa orang lain, maka turun hukum dosa di dalamnya. Jangankan yang kasar, yang orang pun dilarang. Misalkan ada musim-musimah, tiba-tiba kemudian ingin mengirim bantuan, diharamkan dalam Islam, memberikan bantuan dengan motivasi memaksa orang untuk masuk ke dalam Islam. Wah, saya ingin dia masuk ke Islam, saya akan kirimkan biskuit, mereknya syahadat. Begitu dibakar, Kalau kita ingin kirimkan, kirimkan. Kita ingin bantu, bantu. Tapi semangatnya adalah menunjukkan da'wah keislaman yang baik. Kalau ini kita tarik ke Korea sekarang, maka semangat fatah yang pertama ini, yang kita akan bawa setelah pertemuan kita ini, tidak boleh ada orang Islam yang mengaku muslim, berada di wilayah ini, kecuali dia akan mengkata-kata baik dalam aktivitas kehidupannya. Siap insyaAllah? Siap. Siap mengkata jujur? Siap. Siap mengkata yang lembut? Siap. Siap mengkata yang baik-baik? Siap. Itulah Islam. Tidak boleh ada orang Islam di tempat ini, maaf, yang melangkahkan kakinya pada tempat-tempat yang tidak baik. Tidak boleh ada orang Islam di tempat ini, yang menggunakan tangannya pada yang tidak baik. Bahkan kata Allah di surah kelima ayat 38, Hei, tangan itu tangan mulia, daripada dipakai yang tidak baik, potong saja lah. Hei, pencuri, laki-laki, perempuan, aku ciptakan tangan untuk yang baik-baik. Tangan di atas lebih baik daripada yang di bawah. Berikan orang, sodapah, infak, tanamkan kebaikan-kebaikan. Daripada dipakai tidak sesuai fungsinya, sudah potong saja tangannya, kata Allah. Saking pentingi kebaikan kita bawa dalam kehidupan. Bahkan ini rahasia, maaf, di antara kita saja. Ada lima nama manusia dalam Al-Quran. Ada berapa? Lima. Satu, basyat. tiga puluh lima kali disebutkan dalam Al-Quran. Dua, insan, enam puluh lima kali disebutkan dalam Al-Quran. mu, United, yang mencernuk, berapa hidupan dan